Oke Ada yang lebih mengerikan Apalagi itu Oji Udah menyentuh 200 ribu kayaknya ya Masa sih, Ji kita restart dulu Coba kita lihat, Ji Aduh Nggak, nggak, masih 100 ribu lagi aman Aman-aman ya Allah Ji, 199 ribu, Ji Sabar, sabar, masih 100 ribu Nggak, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa Tapi kita kali ini bakal fokus diginya sudah diamankan Tandanya tim Ivoz harus coba untuk mengamankan kufranya Karena kalau tidak kufranya diamankan Bakal ada atlas Kalau atlasnya nggak diamankan, bakal ambil kufra Jadi tinggal pilih aja LJ punya kufra atau atlas Menurut Pak Pulung bagaimana? Dua hero itu dipakai LJ Udah Pak LJ, LJ Kalau dipakai LJ udah sama-sama Pasti ada hero-hero Kalau nggak mentok ke dinding Dibanting Pak Leher patah tulang juga Ini pinggang apalagi ini Haji Naim Setelah ini siapa nanti ini Oke, coba tolong kamera Kita lihat kali ini sudah mencapai 200 ribu 200 ribu Wah Amazing, wow Tabung tangan buat kita semua Luar biasa sekali Sobat Mobile Legends Dan juga kru Kita tepuk tangan dulu Sudah menyentuh 200 ribu lagi Abis game ini berarti kita bakal Joget Joget abis-abisan Pokoknya kita tembusin aja terus ya Rekor-rekor baru Dan juga kita buat trending dunia akhirat Balik lagi ada Nana kali ini 200 ribu like Atrobos ajalah AJG Terobos ajalah woy Dan pastinya juga besok kita ada melihat bapak produser kita in frame CH Dan tentunya udah ada Nana yang diamankan dari First Legends Tapi ingat Arar Kyoshi bakal berbahaya banget dengan auroranya Kita bakal back to the game Kita bakal analisa sedikit disini First Legends seperti yang udah aku bilang Dimana mereka bakal ngamanin kufra-nya Tapi LJ bakal coba gunain Ke arah Hylos Dan untuk kali ini Oh my god Untuk kali ini Lemon yang akan menggunakan Uranus Dan yang akan menggunakan Chow Kemungkinan besar itu ada ke arah R7 Pak Pulung Benar sekali Last pick dari First Legends Tunggu aku akan melihat Mungkin akan ada Cecilion masih lepas Parsha masih lepas Antara dua hero tersebut Iya sebenernya Cecilion Parsa Tapi kalau aku akan ada Cecilion Kenapa? Karena Granger adalah Salah satu tipikal hero yang berada di backline Jadi yang bisa menggapai dengan bad impact Di saat team fight adalah Cecilion Dan benar Cecilion Oke Ini dia Game ketiga kita El Clasico Dan sebelumnya kita mau ucapin terima kasih Ke seluruh komunitas Telephone viewer kita Yang udah tembusin 200k likes-nya 203 ribu Wow my god 203 ribu Dan ini dia El Clasico Game ketiga Siapa yang akan mendapatkan kemenangan 2-1 Dan pastikan diri kalian nongol di kolom komen kita Dengan prediksi kalian Dan juga dukung tim favorit kalian Iya Dengan emoticon tepuk tangan Sebagai bentuk dukungan langsung Kepada seluruh tim yang bertanding Di MPL Indonesia Season yang kelima Dengan hashtag Evos Roar Dan juga hashtag FIFA RRQ Oke Oke para sobat Mobile Legends semua Dengarkan baik-baik Apa itu Aji? Kita bakal sebentar lagi Memasuki game yang ketiga Game yang ketiga Di match L Clasico ini Tandanya siapapun yang akan memenangkan pertandingan ini Akan langsung berada di Grand Final Dari MPL ID Season 5 Jadi buat kalian semua Persiapkan diri kalian Karena kalian akan melihat Siapa yang akan membawa kemenangan di Pride Fight kali ini Wow dan kalian akan menjadi saksi Siapakah tim yang akan menuju ke Grand Final Siapakah tim yang akan turun lagi ke Final Lower Breaker Dan nantinya kita akan melihat lagi Dua tim berjuang Untuk mendapatkan satu tiket menuju ke Grand Final Untuk menemani tim manapun yang menang di game kali ini Oke kita tampak berlama-lama Bakal langsung masuk ke game yang ketiga El Clasico match RRQ Hoshi Versus Evo's Legends Evo's Legends Dan masih dipandu oleh Papulu Dan juga Rager Mask Oke kali ini kita lihat Rack ternyata Yang menggunakan Chowheadnya Dan Bajan bertugas dengan Grok Yes Benar banget Tapi kita lihat kali ini para pemain dari tim RRQ bakal lebih bermain dengan cukup aman Gak terlalu terburu-buru fin Lagi-lagi bakal mengawal seorang Lemon Dan Sin berhasil mendapatkan satu Little Wanderernya Sedangkan para pemain dari tim RRQ Menginvasi jungle dengan cukup rapi terhadap tim Evo's Legends Yap Bajan masih level 1 Cukup riskan kalau dia maju terlalu dalam untuk saat ini Dan Rack sih dengan bad impact-nya Masih mencoba untuk memberikan spam aja Dan ini dia LG Cukup tebal HP-nya di awal-awal Belum berdampak apapun Ya sebenernya banget Sin udah dapetin blue buff-nya Tapi ingat Sin butuh red buff-nya Tapi kali inilah Sangenclaw benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Sin Untung belum punya damage dari bad impact juga Bakal coba mengarah ke arah seorang LJ Bajan mencoba mengganggu pergerakan dari red buff seorang Sin Belum ada cover dari siapapun Luminaire is coming Mencoba untuk mendapatkan satu buah poin Tapi lihat kali ini Benar-benar mengganggu Mencoba untuk mendapatkan poin Luminaire tidak terkena tapi finish coming R7 juga dapet Tapi sepertinya para pemain dari Amos bakal terkena berblad One last hit Tapi benar-benar Ini adalah salah satu movement yang cukup merugikan Terlalu lama Dimana ada Aurora tadi mendadak muncul Dan stack merahnya terkumpul Langsung membeku aja Walaupun ada pasif tapi setidaknya di belakang Ada Jet Kundo dari Chou yang siap untuk langsung menampung kemanapun Arah Nana pergi Jet Kundo-nya belum sampai yang ketiga tapi gak langsung dua One langsung di take down Oh my god R7 benar-benar perkasa kali ini Di arah bottom lane Berhasil mendapatkan dua poin kill dan fin Yang benar-benar mengganggu Yap dan ini adalah momen dimana One harus kehilangan waktu lagi memulkan goal demi goal Karena kita lihat scene sejauh ini masih sangat aman untuk melakukan farming Dan Evo's Luminaire adalah Pemegang asis per game Per game Ya Allah Asis per game terbanyak selama regular season Tapi kali ini LJ bakal coba diamin Betis Tapi langsung ada glory space way Ternyata bad impact lebih keras Tidak terlalu lama Seorang LJ langsung jadi high loss panggang disana Iya langsung jadi kuda bakar aja Tapi wreck kali ini dengan injektornya Akankah ada satu korban langsung ditarik Tapi malah membeku di belakang sana ada subway clown Dan berhasil ke hiap satu orang langsung down Oji Ya oke Tapi kita lihat kali ini Setiga seorang LJ terjadi Di arah mid lane Tadi udah diamani jadi Sob Iga high loss Buset ya Di arah bottom lane langsung juga diambil dari seorang fin Ini RRQ bakal coba untuk dapetin satu lagi Rek bakal coba di dua Rek langsung dari satu lagi R7 One last hit Tapi masih ada injektor Flicker bakal commit Sekarang seorang Rek dan Rek bakal down Killing spree didapatkan oleh seorang R7 Sangat-sangat bernapsu sekali tadi Melihat sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Rek yang menggunakan jauh head Bahkan flicker pun dikorbankan untuknya Dan pada akhirnya juga berhasil walaupun ada pergerakan yang cukup terlambat Dari luminer yang menggunakan Nana Tapi untuk ini Wan mencoba untuk mendapatkan blue buff nya Rek si bakal coba di polo Masih ada bad face kali ini berhasil diamankan Masih selamat reaksi Iya masih selamat reaksi ke belakang di bad impact Juga dari tadi mencoba untuk ke spam Dan untungnya tiap bad impact yang dikeluarkan Ada tambahan movement speed Untuk Cecilion itu sendiri Oke sedangkan itu para pemain dari tim RRQ Bakal coba untuk dapetin satu objektif Kayak itu Tartal berhasil diamankan Tanpa pasapasi dengan adanya retribution Scene bisa dibilang dia gak ada takut-takutnya jadi orang Laki banget nih orang Laki banget Dia tetap pakai retribution apapun yang terjadi Ada jauh head, ada Nana Ada reaksi dengan Cecilion gak peduli Oke dan sejauh ini kita lihat aja Udah berhasil untuk membekukan Tapi Finn yang mencoba untuk mundur ke bagian belakang Berhasil tadi satu Molina Smooth Molina kecil langsung dilemparkan Dan melangsipan abdaka Raffiq Ini bahaya banget sih Lihat Wan Seorang diri disana Walaupun ada Luminar Tapi Luminar gak bakal bisa nahan Damage dari seorang scene Sedangkan itu R7 di arah top lane Cutting minion yang cukup bagus Bener-bener membuahkan hasil Lihat rotasi dari gameplaynya Langsung ada wajar sekarang seorang LJ Tapi masih ada wajar LJ still survive Serangkan itu Sangwin Clau Dan juga Bad Fist Finn masih survive Luminar Luminar selamat Masih bisa hidup juga Masih ada pasif terakhir dari Luminar Oh my god Fight yang bagus dari kedua pelatih Plasifnya menyelamatkan diri Dan tadi luar biasa sekali Hingga pada akhirnya juga war barusan Harus mengorbankan Finn Dan penempatan Sangwin Clau Dari Reksi Itu on point banget Dua orang tertarik Dan Finn menjadi korbannya Ya sebenar banget Sedangkan itu para pemain dari tim Evos Lihat Rek benar-benar sedikit Offside bisa dibilang Terlalu jauh pergerakan dari seorang Rek Bakal coba melawan seorang R7 Tapi masih ada scene disana Bakal coba dipaksa Lihat damage yang terlalu besar Bajan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari scene juga Tapi damage dari seorang scene Dengan Dead Sonata Benar-benar bisa di gocek Benar sekali Satu peluru Dead Sonata Terliambir menabrak Tapi kali ini kita lihat Nanan yang gak bisa lagi bertahan Luminar Langsung-langsung dikorbankan Bad Piece juga udah dikeluarkan Walaupun belum ada target Yang berhasil ditabrak oleh sekumpulan Pelelawar yang keluar dari tubuh Cecilia Yes tapi kali ini Infansi ke arah Blue Box Seperti yang bakal dilakukan oleh para pemain tim Ararchy Kenapa? Karena mereka sudah berhasil mendapatkan Satu turret di atas Dan juga para pemain Ararchy Sepertinya harus kembali mudut Blue Buffet didapatkan oleh seorang One Evos juga berhasil mempertahankan Turret sedungan di dalam bottom lane Yap Rack juga harus recall lagi Sepertinya dia akan merubah arah rotasinya Dan akan langsung pergi ke area top lane juga Karena ada wave minion yang harus dibersihkan Luminar sejauh ini Udah dua kali harus dipulangkan menuju base-nya Cukup berbahaya Sementara dia akan menjadi support system Untuk Evos Legend itu sendiri Oke tapi Sin udah bener-bener nge-zoning out Dari LJ terhadap seorang Bajan Sin bener-bener kenyang kali ini Walaupun baru dapet Belum dapet apapun Baru dapet turtle dua kali Tapi fat banget Ini Sin makan terus Sampai kenyang Bang Jangan lupa dicuci piringnya Makan terus Bang ya Ampe fat Ampe obesitas Pokoknya untuk mendapatkan Blue Buff Red Buff Bahkan turtle buff Sekalipun Dersonata dikeluarkan Satu peluru terakhirnya Mengenai ke arah Cecilion Cukup berdampak besar Bener banget Track kali ini Nggak mau terlalu terburu-buru Lihat dia mainnya lebih sabar lagi Berbeda banget dengan permainan dengan Chow nya Tapi R7 udah punya Blade of Despair kali ini Papulung Tandanya dia bisa Banget lagi Banget Banget Coba diamanin Pin Tapi masih bisa Ada flicker Satu hit terakhir Tidak berhasil mengenai Keseorang Pin Ini menjadi keuntungan RRQ RRQ Bener-bener Sangat perkasa Di game ketiga kali ini Bener sekali Dan seluruh support system ini Dimiliki oleh RRQ Juga sangat baik sekali Dengan pin Dengan langsung membekukan aja Tapi kali ini LG nya Mencoba untuk langsung masuk Ke bagian dalam Ada sang win Colt terkumpul aja Bad Fist kali ini Tapi Revitalize Langsung dibuka Tepat berada di depan Outer turret Dari Evox Legends Tapi lihat lah Oh my god Di sana Last hit dari Dersonata Mengenai seorang Bajan Oh 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 Langsung counter destroy Belasih mendapatkan seorang One Purify digunakan Bakal coba diawan Lemon kali ini Bakal terkena Damage cukup besar Dan masih bisa survive Bener-bener Evox Dibekukan pergerakannya Iya Udah berbeda 3000 Tapi Red Buff Masih berhasil diamankan Oleh One Setidaknya masih ada Tambahan damage lagi Tapi Di bottom lane nya Satu inner turret Harus tumbang lagi Semakin kecil lagi Area pertahanan Yang dimiliki oleh Evox Oke kali ini Lihat Dari seorang Karim baru 5400 Dan Sin Memimpin jauh di depan Perbedaan 4000 Network Dari kedua belah tim Ini Finn juga Positioning nya bagus sekali Dari tadi Di saat dia maju Semua orang pasti mundur Gak ada yang mau dibekuin Oleh Finn Bahkan dia punya Destruction Call Yang bisa langsung Ngebekuin satu area Yang ada di depannya Ngapain disana Air 7 Ngumpet kamu Untung bukan One yang masuk rumput One yang masuk rumput Wah Waw itu Tapi turtle Tiga-tiganya Diamankan Oleh seorang Finn Langsung disana Takar seorang Rake Mau coba diamanin Gak bisa kemana-mana Rake nya Sudah terpick up Tiga kali Rake rugi sekali Tapi para pemain EVOS Bakal coba untuk Dapat satu poin Di arah mid Dan ternyata tidak berhasil Lebih memilikan Objektif Gaming Dan berhasil mendapatkan Turet pertama di arah mid Iyap untungnya Satu alter tarik tadi Walaupun agak sedikit Dipaksakan One cukup greedy juga Tadi cukup berani juga DOJ Itu bisa dibilang Lucky fearless Wih lucky mah fearless Do or die Do or die Cuman masalahnya Kalo kena Way of Dragon Itu rusuk patah Tapi sebelum kena The Way of Dragon Harusnya dia udah bisa tumbangin Kenapa ada purify Iyap Ya kalo gak ada purify Baru tuh Jangankan rusuk patah Itu kari Liat ada sayap ya kan Iya Tontok Tapi kali ini Bajan Bakal pulang lagi Liat damage gede banget Masih ada Sengun Klau Membantu meng-cover Seorang Bajan Kata Bajan Ini sekuat-kuatnya saya Maka kalo disakitin terus Juga bocor Ini hati punya manusia Juga lama-kelama Juga bakar Remuk Redam Tapi Sangwin Klaunya Masih miss Endless Battle Diamankan Sin dan Karini Kita liat aja One hampir aja didapatkan Oleh Lemon yang menggunakan Uranus Ada backupan langsung Dari Rack Yang mundur ke bagian belakang Ya sebenernya banget Sedangkan itu para pemain Dari Ifos Bener-bener dikandangin Liat LJ Yang harus Coba high loss dikandangin Tapi dia malah ngandangin orang LJ ngeluarin-geluarin Spotway Bener-bener dia gak mau jadi Sopiga high loss dari LJ Dia masih coba jebet Tinggal ini LJ Bener-bener Outstanding permainannya One bakal coba Untuk dapetin Red Pape Dan berhasil Sedangkan itu Lemon Di arah bottom lane Hampir terkena garukan Dari Sang Ceregato Iya Namun kali ini Kali ada Molina Blitz Namun udah ada Soalnya juga Bajan langsung gak bisa lagi mempertahankan dirinya Begitu banyak Damage Yang masuk ke tubuhnya Yes bener bukan sebarang bener Liat Arar Ki Hoshi memimpin Jauh dari EVOS Legend Sedangkan itu di arah bottom lane Lemon bakal coba diamanin Lemon masih bisa survive Tapi tidak terlalu lama Lemon langsung di down kali ini Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS Memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lord Kalau Bajan sudah hidup Oke Dan Reksi juga tadi Kalau gak salah Mengamankan satu lighting terangkaian Namun kali ini Finn udah dengan Holy Crystal nya Bakal semakin perih lagi Biang-biang es yang dia keluarkan ya Yes bukan sebarang betul Kali ini para pemain dari tim EVOS Bajan tentunya harus ngebuka jalan ini Bakal diamanin Salah satu Lord yang pertama oleh Sin Nah ini bakal jadi fight yang cukup luar biasa Bakal diamanin satu auroranya Kwan masih berhasil survive Kali ini Sin nya Menahan damage dari seorang Bajan Liat Bajannya Kebalik Ternyata Bajan yang nahan damage dari seorang Sin ya Serius banget Kebalik sih Bapak Serius amat Itu dia Relak apa-relax Relak apa-relax Tapi kita lihat aja RRQ R7 Melakukan rotasi yang sangat baik Dari tadi Lemon juga Melakukan pergerakan yang benar-benar sangat menggangungnya Pada akhirnya Beberapa tarit udah berhasil dia rontokkan Dan tadi hampir aja mendapatkan Satu indicator tarit di bottom lane WON juga udah diamankan oleh Wan Sejauh ini setidaknya bisa menahan physical damage untuk 1,5 detik ke depan Yes Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS Legends Kali ini mereka harus berhati-hati Mereka harus benar-benar menjaga posisi mereka Dan harus tahu dimana keberadaan dari Aurora Liat Auroranya di take down RRQ Benar-benar sedikit pincap Lemon sudah hilang Ini benar-benar menjadi momentum untuk tim EVOS Untuk membalikan keadaan Karena Lordnya masih Lord 1 Masih lembek banget Rek bakal coba untuk kelirin Minion Tapi R7-nya terlalu offset Apakah bakal jawab di kolin? Molina Blitz Tidak berhasil mengenai seorang R7 Tapi Sin Berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Wan Iya Tapi kali ini kita lihat aja Wan yang mencoba untuk melakukan pergerakan Dan red buff-nya berhasil diambil Empat hero dari RRQ pun langsung bergerak mundur Mereka lebih ke arah untuk menunggu kehadiran dari Lemon Agar lebih lengkap lagi Ini siasanya akan mereka lakukan Red buff Soul of Lapa Masih melindungi pergerakan Dari Sin sampai beberapa detik ke depan Memberikan true damage yang sangat-sangat besar juga Namun dari reaksi sejauh ini Dia pun belum berhasil di take down Sekalipun 2-0-1 Purify Yang dia milikin Sepertinya bisa menyelamatkan Oh my god Bener-bener satu kali kombol Denger Rhapsody Langsung harus mundur Langsung jadi salah satu Molina Sedangkan itu di sisi line war yang berbeda Aurora yang berhasil mengamankan Satu RRKT Bajan Imortalnya pecah Dead Sonata juga hampir mendapat di poin Tapi LC Oh my god Wind of nature One Oh my god Pergerakan yang luar biasa Pantesan dia berani kali Untuk melawan seorang scene Tanpa diduga-duga Masih ada Wind of nature Tapi reaksi Selamat Wow One Ini bener-bener eco wise Ini dua orang Oh ini dia Dan terlihat One bercoba untuk mendapatkan scene Bangga coba dapetin poin lagi Dan berhasil sepertinya Unstoppable Ini berbahaya banget One berhasil mendapatkan 5 poin kill Para pemain team Ararki Sepertinya gak expect untuk itu Bener-bener Apakah ini akan menjadi moment turn table Dari Evos Legend Karena tadi One disaat melakukan pertarungan Melawan scene ya Rhapsody itu hanya Ke satu arah Tapi One sangat pintar Dia pergi ke arah lainnya Belum lagi ada WON Yang dia aktifkan Tapi Wind of nature Bener-bener merubah Segalanya menjadi lebih indah Sedangkan itu LG Bangga coba untuk melakukan Defensive di arah ini Bitter Lemon juga harus mundur LG Masih bisa survive Gak berhasil mendapatkan Ini Bitter Tapi setidaknya Nafas dari Evos Legend Lebih lega Salah satunya adalah Mereka bisa mendapatkan Turet kedua di arah Midland Iya benar sekali Dan kali ini juga mereka Udah berhasil untuk masuk Kedalam area pertahanan Dari RRQ Yang sebelumnya Mereka tidak pernah sampai Ke titik ini Untuk di game yang ketiga Bener-bener sangat dikandangin Bener banget Lihat Bacan Walaupun bocok Habis sanggir Keluar langsung ke arah Seorang Sin Lihat demensinya Semua commit ultimate Dari seorang Lumina Air Tapi ternyata Lumina Air Tidak berhasil mendapatkan Poin di sana Dan Rek Bakal fokus di arah top 9 Dia bikin immortal Untuk lebih arah Survive Ketika One by one situation Terhadap seorang R7 Yang sudah mendapatkan 4 poin kill Iya tapi Bungoji yang benar Sebenarnya Lumina Air Apa Lumina Air Apa? Lumina Air Iya kenapa tadi Lumina Air Ini lama-lama saya setrum Iya tapi kalau ini LJ Bakal coba diganggu lagi Demi sanggir Tapi ternyata Sudah gak ada pasif Dari seorang FIT Bakal coba di arah Tidak berhasil mengenai Seorang Bajan Masih bisa hidup Masih bisa dikawal Pergerakannya oleh seorang One yang sudah Reksi Tapi Lord yang kedua Selamat datang Bapak Lord yang terhormat Iya di sisi lain Chow dan juga Uranus yang digunakan oleh Lemon dan R7 Mereka melakukan speed push Berdua-duaan Tempel banget Namun kali ini sepertinya One langsung dibekukan Di sanggir dia selamat Dan masih selamat Sedikit lagi Wow Sin langsung down Begitu aja Iya karena One last hit dari seorang Reksi Berhasil mendapatkan poin Tapi di sisi lain One bisa dibilang Sangatlah hoki Damagenya semua masuk Tapi masih ada Wind of Nature Dan benar-benar Di posisi yang tepat Ini kalau Finn ketahuan Ini bisa menjadi Salah satu poin Baik untuk RR Kyoshi Kenapa? Lihat Gak dibuka mapnya One berada di posisi yang Pas untuk diambil Finn Tapi ternyata Oh my God Finn berhasil mendapatkan One nya harus tersatu Ini menjadi momentum untuk team RR Kyoshi Lihat gak dibuka mapnya Bakal coba di reset R7 berhasil mendapatkan poin Tapi lihat Ranginya Down Lembon Berhasil mendapatkan poin Bakal coba dilawan Lihat tadi Salah satu Minor mistake Ketika mapnya gak dibuka Itu benar-benar bisa Ngebuat Semuanya berubah Benar sekali Finn nya Sangat-sangat baik Mendadak keluar Dengan deck Terusin cold Yang dia keluarkan Satu area membeku Terkena Namun kali ini Sangat terbuka Bebas Ada wave minion yang langsung Dihalangin aja oleh Bajan Di bagian tengah inner target Yang udah mulai tumbang Ini better targetnya Akan menjadi target selanjutnya Apakah ini bakal menjadi One straight push terhadap Team A-Force Legend Karena lihat sini udah mulai datang Bajan juga Pindahkan Immortality nya pecah Wan juga muncul Tapi sepertinya Tidak bisa Terlalu terlambat One step mistake Merubah segalanya Dan RRQ Memenangkan El Clasico Membalikan pride mereka Membalikan keadaan RRQ Benar-benar Membawa kembali Kemenangan mereka